Ketua KPU, Hashima Syari, buka suara soal adanya salah satu panelis debat kelima yang ikut menandatangani petisi bulak sumur Universitas Geja Mada. Hashima menyebut tidak ada masalah perihal tersebut. Diketahui, salah satu panelis itu adalah guru besar antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM, Prof. PM Laksono. Dengan terjadinya momen itu, dikhawatirkan adanya keberpihakan panelis terhadap kandidat debat. Menurut Hashim, pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu Hashim menjelaskan tugas panelis ada pada pandangan-pandangan profesionalnya. Maka Hashim menilai seluruh panelis yang bertugas sudah dewasa secara politik dan profesional. Saya kira begini loh, orang yang punya kebebasan sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat. Dan kemudian ketika bertugas sebagai panelis, yang diperlukan kan pandangan-pandangan profesionalnya. Bahwa kemudian, saya meyakini ya, di unium jadi panelis ini, orang-orang yang diwasa secara politik, dan kemudian biasa bersikap proporsional untuk menempatkan kapan pernyataan-pernyataan itu tepat digunakan atau tidak, baik secara waktu maupun kembang. Hashim mengatakan bahwa setiap panelis diberikan kesempatan untuk merumuskan pertanyaan debat Capres-Cawapres. Namun, Hashim menyebut berbagai rumusan pertanyaan itu bersifat rahasia dan hanya para panelis yang mengetahuinya. Terlebih lagi, nantinya pada saat debat, pertanyaan-pertanyaan itu akan diacak dan dipilih dengan sistem undian. Maka kandidat debat maupun panelis tidak akan mengetahui pertanyaan mana yang akan dibacakan oleh moderator. Sebelumnya dilaporkan, sifitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni menyampaikan petisi bulak sumur pada Rabu 31 Januari 2024. Petisi itu dibacakan oleh Prof. Kuncoro sebagai perwakilan sifitas akademika UGM. Petisi itu merupakan kritik terhadap Presiden Jokowi. Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Dalam petisi itu juga mengingatkan Jokowi sebagai alumni untuk mengingat dan berpegang teguh pada jati diri UGM, yaitu menjujung tinggi nilai Pancasila serta memperkuat demokratisasi. Terima kasih telah menonton!